Halo kalian para kebanggaan keluarga dan bangsa Wissah asik Amin gak nih amin gak nih Yaudah amin 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 Kali ini admin sudah siapkan konten informatif dari mantan Indonesia Yaitu Timur Leste So gak usah lama-lama lagi rapihkan cawat kalian Jangan lupa bernafas dan selamat menonton Timur Leste adalah negara agraris Setidaknya 70% dari populasinya bergantung pada sektor pertanian untuk bertahan hidup Bahkan hampir setiap orang memiliki kerabat yang hidup di beberapa jenis pertanian sekaligus Namun ironisnya industri ini tak otomatis membebaskan rakyatnya dari bencana kelaparan puluhan tahun Menurut rencana strategis nasional, sektor pertanian seharusnya menjadi prioritas nasional Timur Leste Namun faktanya, meskipun merupakan hal yang diandalkan kebanyakan orang Untuk mata pecarian mereka, sektor ini tak pernah menarik bagi dari sebagian kecil dari anggaran negara Tahun lalu jumlahnya sekitar 2% Kehidupan di daerah pedesaan umumnya sangat sulit Walaupun ada alasan-alasan struktural untuk ini Termasuk medan Timur Leste yang lebat dan hujan yang tidak dapat diandalkan Berlama-lama kerusakan sosial dan fisik akibat konflik Kurangnya pendidikan tentang nutrisi, serta preferensi untuk teknik pertanian tradisional Kurangnya minat pemerintah yang terus-menerus pada sektor ini benar-benar memperburuk situasi Negara yang pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia ini Walhasil menjadi salah satu negara yang tergolong termiskin di Asia Bahkan mengalami kelaparan terburuk dengan stunting dan kekurangan gizi di berbagai wilayah Mulanya negara ini sempat yakin akan mencapai kemajuan setelah memisahkan diri dari Indonesia Faktanya, pertumbuhan ekonomi di negara ini justru dinilai lamban Bila dibandingkan dengan negara lain yang ada di Asia Tenggara Apalagi dibandingkan dengan Indonesia Memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam Nampaknya tidak membuat seluruh rakyat Timur Leste dapat hidup sejahtera Pasalnya, berdasarkan laporan dari United Nations Development Program atau UNDP Negara dengan nama resmi Republik Demokratik Timur Leste itu menempati urutan ke-152 sebagai negara termiskin di dunia Dari 160 negara Maaf, 162 negara Sejak Timur Leste mendeklarasikan kemerdekaan dari Indonesia pada 2002 Trend kemiskinannya telah menurun selama dua dekade pertama abad ke-21 Namun, tingkat kemiskinannya tetap tinggi Pada 2007, 50% penduduk Timur Leste hidup dalam kemiskinan Pada 2014, proporsi orang Timur Leste yang hidup dalam kemiskinan telah menurun hingga 8% Tetapi kemiskinan terus berkontribusi pada tingginya angka kelaparan di Timur Leste Selain itu, pengembangan kapasitas pertanian negara tersebut tertinggal dari kebutuhan akan persediaan bahan makanan Yang disebabkan oleh iklim ekstrim di Timur Leste Kelangkaan makanan merupakan hal yang umum selama musim hujan di Timur Leste Harga tinggi dari pilihan makanan terbatas berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di Timur Leste Karena warga negara harus mengeluarkan uang lebih dari yang mereka mampu Dan masih tersisa untuk makanan yang tidak mencukupi Tulis Borgen Magazine Terakhir, kurangnya akses ke makanan kaya gizi dan budaya tabu terhadap pilihan makanan non-tradisional Membuat banyak orang Timur mendasarkan makanan mereka pada makanan pokok yang kekurangan gizi Makanan terkadang seluruhnya terdiri dari nasi Pola makan yang kekurangan nutrisi berkontribusi pada tingginya angka kekurangan gizi dan stunting pada anak-anak di Timur Leste Dari 2014 hingga 2018, lebih dari 1.4 penduduk Timur Leste menderita kekurangan gizi Dan lebih dari 1.3 anaknya menderita stunting Untuk kalian yang tertarik dengan konten dari channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dan tinggalkan komen di bawah Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Dadah